Intro Salam, selamat pagi, salam sehat Apa kabar Bapak Ibu di hari ini, hari Kamis 22 Februari 2024 Mari beribadah sejenak, kita awali dengan berniatnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kita berdoa Kasihkan dunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak Anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita Menyertai saudara sekalian Amin Bapak Ibu saudara-saudara firman Tuhan untuk kita hari ini Tertulis dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23 Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri Ketika hari sudah malam Sudara-saudara Yesus berdoa Sudara-sudara Yesus berdoa Yang pertama ingin menunjukkan kepada kita bahwa dia datang dengan kemanusiaannya Dia adalah anak yang diutus oleh Bapaknya Maka sebagai anak harus memiliki komunikasi antara dia dengan yang menyuruh dia Yang kedua saudara-sudara Kenapa dia berdoa padahal dia adalah Tuhan Untuk mengacari kita sebagai orang percaya Bahwa hidup kita tanpa doa adalah hidup seperti hampa Hidup penuh dengan kekesongan Maka Martin Luther berkata Doa adalah nafas orang percaya Sudara-sudara Yesus mengasingkan diri sebentar Dia meninggalkan kalangan orang banyak Dan dia berdoa sendiri berbicara kepada Tuhan Berdoa kepada Tuhan Berkomunikasi kepada Tuhan Apa yang akan dia kerjakan Apa yang akan dilakukan Dan apa perintah dari Bapak yang memutus dia Di tengah-tengah dunia ini Sungguh luar biasa Bapak ibu saudara-sudara Maka Yesus itu memberitakan Apa yang diberitakan oleh Bapaknya Saudara-sudara ini juga menjadi kehidupan kita Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Tuhan Yesus sering mengacari kita dalam hal berdoa Bagaimanakah kita berdoa Yesus berkata Janganlah kamu berdoa seperti orang pasik Yang berdoa di persimpangan jalan Supaya dipuji-puji orang Janganlah kamu berdoa Hanya dengan hafalan Janganlah kau berdoa Dengan memuji-muji dirimu Seperti orang-orang parisi yang berkata Ya Tuhan Terpujilah engkau Karena kau tidak menciptakan aku sebagai perempuan Tetapi Tuhan menciptakan aku sebagai laki-laki Ini yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus Tetapi justru Yesus berkata Jika engkau berdoa Masuklah di dalam kamarmu Kunci lah dan berdoa lah Artinya saudara Dalam berdoa itu dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan Berkomunikasi Yang tidak perlu dipengaruhi oleh dunia lain Tetapi betul-betul berkomunikasi dengan Tuhan Berkomunikasi dengan Tuhan Bukan dengan pintar berbicara Mulut yang berkomat kamit Tetapi berbicara dengan Tuhan lah Dengan hati yang penuh dengan iman Maka dikatakan doa orang benar Doa orang yang beriman Sangat besar kuasanya Untuk itu saudara-saudara Mari kita tetap berdoa Doakanlah pekerjaanmu Kerjakanlah doamu Karena kita tidak cukup berdoa Tapi kita tidak bekerja Tetapi sia-sia juga Kalau kita hanya bekerja Tetapi tidak diberingkir dengan doa Itulah yang dikatakan oleh Martin Luther O'right lawora Bekerja dan berdoa Tuhan memberkati Marilah kita berdoa Terima kasih Tuhan Biarlah kami tetap juga berdoa kepadamu Sebagai halat komunikasi kami dengan Tuhan Menerima kekuatan Menerima apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami Berkatilah kami Tuhan Yesus Biarlah iman kami tetap tumbuh Dan tetap berdoa dalam kehidupan kami setiap hari Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Terima kasih Bapak Ibu Telah bersama-sama dengan kami Dalam ibadah Perlindungan harian Kami mengucapkan Tuhan memberkati Shalom Horas Indahnya saat yang terdung Di hadiratnya yang terdung Bapakku setia selalu Dia terima permohonanku Dia terima permohonanku Di kalah susah dan besar Jiwaku diibu Jum'off' Tig melihat hatiku Yang terima permohonanku Bebas dari cobaan Saat berdoa padanya Terima kasih telah menonton